Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrofil amyai wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asmain amma batu Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Haidar Nasir Yang kita hormati bersama Bapak Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Abdul Mukti Yang saya kasihi Ayunda Ariyati Dina Ketua Pimpinan Pusat Nasiratulah Isiyah terpilih Dan yang pasti Mas Moderator Mas Dr. Azzaki Dan juga seluruh peserta pengajian Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yang hadir pada malam hari ini Marilah bersama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan limpahan karunia, nikmat, hidayahnya kepada kita semuanya Kepada seluruh warga Isiyah dan Muhammadiyah Sehingga pada malam hari ini Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi Dan kemudian juga bisa hadir pada pengajian Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yang diselenggarakan pertama setelah Muktamar Bapak Ibu yang kami muliakan Seperti yang disampaikan oleh Bapak Haidar tadi Bahwa Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan Muktamar Aisyah dan Muhammadiyah Muktamar yang mencerahkan Muktamar yang berkeadaban Persidangan yang lancar Yang di dalamnya ada suatu pemilihan yang juga lancar Nah namun kemudian kita tidak boleh terlena Dengan hirup pikuknya Muktamar Kemudian setelah hirup pikuk Muktamar Yang kemudian dihadiri oleh jutaan Muktamirin Ya pengembira Kemudian peserta Anggota Dengan tentunya dengan segala Kesan dan pesan tersendiri Ya baik kesan yang lucu-lucu daripada pengembira Kemudian kesan yang agak serius ya Dari peserta anggota ya Kemudian juga ada kritik-kritik membangun Yang tentunya itu adalah untuk kebaikan Muktamar berikutnya Maka kemudian kita tidak boleh terlena Mas Aisyahki ya Dengan semuanya itu Nah sekarang ini kita harus segera move on Kemudian kita harus segera Kemudian bersama-sama Melaksanakan amanat Muktamar Melaksanakan keputusan-keputusan Muktamar Yang tentunya itu sudah ditunggu Oleh seluruh warga Aisyah Oleh seluruh warga perempuan semuanya Kemudian juga oleh masyarakat ya Baik di Indonesia maupun di dunia Karena Aisyah tentunya juga punya PCIA di luar negeri Mas Aisyahki Jadi sebenarnya langkah apa yang kemudian akan dilakukan Aisyah pas kamu tamar ini gitu Hasil-hasil apa gitu yang dihasilkan yang kemudian nanti bisa dirasakan oleh masyarakat banyak Tentunya selain hasil-hasil pemilihan kepemimpinan baru dan sebagainya Nah Mas Aisyahki Pak Bapak Haidar dan Pak Muktu serta seluruh Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini Aisyah sudah menghasilkan beberapa keputusan pas kamu tamar Yang antara lain adalah rancangan program ya 2022-2027 Yang mana program ini ada dua hal ya Ada program umum gitu dan ada juga program bidang Beberapa program umum ini yang nanti akan dilaksanakan oleh para pimpinan Dan kemudian kalau program bidang ini akan dilaksanakan oleh majlis dan lembaga Kemudian isu-isu strategis yang mungkin juga sudah beredar banyak di media sosial ya Ada 10 strategis yang kemudian kita Kita apa namanya kita rumuskan ya harapan kami ya isu ini akan sampai kepada Pemangku keputusan ya Kami harapkan seperti itu gitu Nah yang mungkin belum banyak dibahas mas Aisyahki bahwa Aisyah juga menghasilkan sebuah keputusan yang penting Yaitu tentang risalah perempuan berkemajuan Nah mungkin saya akan sedikit ya mengupas tentang risalah perempuan berkemajuan ini ya Di samping sebelumnya tentunya kami ya kami informasikan juga bahwa PP Aisyah sudah melaksanakan pleno dua kali ya Jadi yang pleno pertama itu adalah kami bertiga belas ya yang sudah ditetapkan di muktamar Pada pleno pertama ini kami membahas tentang arah dan pandangan Aisyah lima tahun ke depan Jadi Aisyah itu mau bagaimana gitu Kita positioning Aisyah itu mau seperti apa lima tahun ke depan gitu Kemudian kita juga membahas tentang berbagai banyak hal ya Tentang visi gitu ya visi Aisyah gitu Jadi kalau keputusan muktamar kemarin ya itu ada isu strategis ada risalah perempuan berkemajuan Tetapi visi itu tetap gitu ya jadi kita tidak merubah visi Nah kemudian kita di dalam pertemuan pleno pertama yang bertiga belas itu ya Selain kita meneguhkan gitu ya arah pandangan Aisyah lima tahun ke depan Posisioning Aisyah seperti apa gitu kita juga mengingatkan kembali gitu Sebenarnya visi Aisyah ke depan itu seperti apa gitu Nah kita punya visi gerakan yang tidak berubah gitu Yang ini adalah juga hasil muktamar Makassar lima tahun yang lalu Yaitu visi gerakan Aisyah itu adalah Islam berkemajuan Perempuan berkemajuan dan juga gerakan pencerahan gitu Nah gerakan pencerahan sendiri ini dimaknai ada pembebasan Kemudian pemberdayaan dan kemudian memajukan gitu Nah kemudian visi-visi inilah yang menjadi pandangan Aisyah gitu ya Untuk kemudian terus melakukan kemudian aksinya atau programnya di masyarakat Ya sehingga berlandaskan seperti itu Nah kemudian karakter gerakan Aisyah kita juga masih sama ya Ada lima karakter gerakan Aisyah yang kemudian kita rumuskan juga Yaitu Islam berkemajuan, perempuan berkemajuan Kemudian gerakan kita itu adalah berbasis komunitas Kemudian berbasis amal usaha dan juga berwawasan kebangsaan Nah jadi itu adalah beberapa hal yang tetap ya selama ini gitu Nah tadi saya akan membahas sedikit ya Mas Azaki tentang risalah perempuan berkemajuan ini gitu Nah jadi tentunya ya bagi Bagi kaum perempuan di Indonesia gitu Bahwa risalah perempuan berkemajuan ini diharapkan bisa menjadi rujukan ya Bagaimana agama Islam itu memandang tentang Islam gitu Agama Islam memandang tentang perempuan gitu Jadi bagaimana mulianya perempuan, bagaimana hebatnya perempuan gitu Sehingga justru malah agama itu bukan menghambat perempuan untuk maju gitu Nah seperti itu jadi kaum perempuan dengan berbagai latar belakang gitu ya Latar belakang agama, latar belakang suku, budaya gitu Nah ini saya semuanya akan tetap maju gitu ya Bersama dengan laki-laki dalam satu kesatuan ciptaan Allah gitu Untuk kemudian bersama-sama membangun Indonesia ya yang maju gitu Jadi walaupun Islam, walaupun Aisyah, walaupun Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam Da'wah Ammar Ma'ruf Naimungkar dan Tajdid tentunya Dan semua kegiatan itu adalah pasti berdasarkan Islam, Al-Quran dan Sunnah Dan semua kegiatannya adalah orientasinya untuk da'wah Tetapi Aisyah adalah sebuah organisasi yang inklusif gitu Kita tidak kemudian membeda-bedakan ya Tidak kemudian mengkhususkan diri atau bersifat eklusif, tidak Tapi semua keputusan-keputusan Aisyah ini adalah memang untuk kemaslahan bersama gitu Termasuk risalah perempuan berkemajuan ini Bukan hanya rujukan bagi warga Aisyah saja gitu ya Tetapi juga bisa menjadi sebuah rujukan bagi kaum perempuan Indonesia khususnya Dan mungkin juga dunia gitu Nah kemudian sebenarnya ada yang sangat penting yang mungkin bisa saya samekan di sini gitu ya Bahwa latar belakang gitu ya Kenapa kemudian Aisyah menyusun risalah perempuan berkemajuan ini adalah Memang yang pertama itu spirit lahirnya Aisyah ya Itu adalah dilandasi pada nilai-nilai dasar Islam ya Tentang kestaraan dan kemajuan Kemajuan perempuan di tengah-tengah kesulitan akses perempuan gitu Kemudian yang kedua ya Itu adalah dinamika Aisyah selama satu abad lebih itu digerakkan oleh perempuan gitu Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa Jadi ini adalah merepresentasikan dakwah Islam Amar Ma'ruf Naim Bungkar dan Tasdid ya Kemudian yang ketiga gitu berbagai dokumen pandangan tentang ideologi persarikatan tentang perempuan Ya itu kan yang sudah disusun pada zamannya gitu Itu sepertinya perlu dikontekstualisasi lagi Mas Ajaki ya Dan perlu dikembangkan sejalan dengan perkembangan zaman yang sekarang gitu Jadi sebenarnya risalah perempuan berkemajuan ini bukanlah sesuatu yang baru gitu Tapi melengkapi dokumen-dokumen tentang ideologi perempuan berkemajuan yang sudah ada sebelumnya Seperti ada Bulmar Afil Islam, Fikih Perempuan gitu Kemudian dan banyak lagi yang sudah kita punya gitu Jadi melengkapi, menguatkan gitu ya Tentang perempuan berkemajuan itu sendiri Nah kemudian juga risalah perempuan berkemajuan yang kita susun ini Itu adalah dari pemahaman Islam yang kita susun menggunakan pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani gitu Nah kemudian selanjutnya berdasarkan alasan ya pemikiran-pemikiran gitu Kemudian kita remuskan ya bahwa karakter perempuan berkemajuan itu Nah yang pertama adalah iman dan takwa gitu Nah dalam himpunan putusan tarjah ya dikatakan setidaknya ada tiga hal gitu ya Tentang iman itu Yang pertama adalah kita membenarkan dan yakin bahwa Allah itu ada Yang kedua kita membenarkan dan yakin bahwa Allah itu esah Dan yang ketiga kita membenarkan dan yakin bahwa Allah itu sempurna Dan tidak bisa disamakan dengan makhluk yang lain gitu Nah kemudian disini adalah tadi iman dan takwa ya Dan kemudian iman seseorang ya itu tidak hanya ya apa tidak hanya dari lisannya Saya beriman kepada Allah kan tidak cukup dengan seperti itu Namun harus mengakar dalam hati ya dan kemudian juga menghasilkan amal saleh Jadi satu rangkaian iman dan amal saleh gitu Ya seperti yang tertuang dalam Quran surat Yunus ya ayat 9 Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh Nisaya diberi petunjuk oleh Allah karena keimanannya Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan mengalir di bawahnya sungai-sungai Seperti itu, itu yang pertama jadi karakter RPB ya risalah ERPB Risalah perempuan berkemajuan yang pertama adalah iman dan takwa Nah kemudian iman ya itu teraktualisasi dalam sikap takwa gitu Jadi takwa itu adalah suatu upaya untuk mencegah diri dari siksa Allah gitu Dengan cara tentunya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya Dengan ikhlas semata-mata adalah karena Allah Nah dengan demikian perempuan yang berkemajuan ya Yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah termasuk perempuan yang bertakwa Ekspresi takwa itu sendiri banyak dituangkan dalam Al-Quran Dan salah satunya adalah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133 yang punyanya Yang artinya Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa Nah ini adalah karakter pertama dari perempuan berkemajuan adalah iman dan takwa Kemudian yang kedua adalah taat beribadah Nah jadi perempuan yang berkemajuan yang lurus tauhidnya itu pasti adalah taat beribadah Kemuliaannya bukan karena perbedaan laki-laki dan perempuan Tapi kemuliaannya adalah karena ketakwaan iman dan amal saleh Quran surat Al-Hujurat Kemudian karakter yang ketiga dari perempuan berkemajuan itu adalah Ahlakul karimah Nah jadi ahlak karimah ini adalah wujud kesempurnaan iman Rasulullah bersabda Nah artinya apa orang mu'min yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik budi pekertinya Dan yang paling baik diantaramu sekalian adalah yang paling baik terhadap istri mereka Nah Rasulullah s.a.w. ini adalah sebagai panutan bagi kaum perempuan Yang beliau adalah memiliki ahlak yang agung sebagai predikat yang diberikan oleh Allah s.w.t Selanjutnya karakter perempuan berkemajuan yang keempat adalah berfikir tasdid Nah ini sangat penting ya Bahwa berfikir tasdid ya bermakna pemurnian dalam hal akidah dan ibadah kepada kemurnian Dikembalikan kemuriannya adalah sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi Besar Muhammad s.a.w. Nah kemudian kalau dalam bidang mu'amalah duniawi ya Maka tasdid ini adalah berarti mendinamisasikan kehidupan yang kemudian dengan semangat kreatif dan inovatif Nah jadi perempuan yang berkemajuan adalah perempuan yang berfikir tasdid seperti itu Karena kemudian yang kelima ya Yang kelima adalah bersikap wasyatiyah Nah sebenarnya konsep wasyatiyah ini sudah termuat ya di dalam mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah gitu Dalam tujuh pikiran pokok dalam tujuh pikiran pokok Muhammadiyah dalam mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah tahun 1946 Yang pertama adalah hidup berdasar tauhid Kemudian hidup sebagai pengabdian kepada Allah Hidup bermasyarakat dan tolong menolong dengan bersendikan hukum Allah Hidup berjihad dengan amal saleh Hidup mencontoh perjuangan Rasulullah Hidup dengan tugas dakwah Islam amar ma'ruf Nahi, mungkar Dan hidup dengan cita-cita tertinggi yaitu Nah kemudian karakter yang ke enam Jadi ada tujuh karakter Kurang dua lagi sabar ya mas Azaki ya Nah jadi karakter perempuan berkemajuan yang nomor enam Itu adalah amaliyah solihah gitu Nah jadi iman, ilmu, berfikir tasdid Serta memiliki faham wasyatiyah Itu adalah merupakan fondasi yang kokoh Dalam amaliyah seorang perempuan Ya, dalam seorang perempuan berkemajuan saya tambahin Nah jadi amal saleh ini adalah merupakan perbuatan baik ya Dan membangun bebas dari unsur kerusakan Dari unsur buruk ya gitu Nah amal saleh sebagai perwujudan dari iman ya Itu adalah mewujudkan kehidupan yang baik Atau hayatan ta'ibah Dalam Quran surat An-Nahl 97 Dan An-Nahl 97 ini merupakan juga fondasi gerakan dari Aisyah Nah terakhir ya Terakhir karakter dari perempuan berkemajuan adalah sikap inklusif Nah jadi perempuan berkemajuan sudah seharusnya mempunyai sikap inklusif Yaitu terbuka ya dengan siapapun dalam relasi sosial yang majemuk Jadi perbedaan agama, suku, ras ya Golongan, bangsa, bahkan ideologi ya Dan organisasi ya Itu menjadikan seorang perempuan berkemajuan itu adalah terbuka Dalam bergaul dan juga bekerja sama Serta tidak membuat dirinya eksklusif atau tertutup Atau menutup diri Nah kemudian sikap inklusif perempuan berkemajuan ini secara teologis Didasarkan pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 A'udhu billahi minas syaitanirrojim Ya ayyuhannasu inna kholaknakum min lakarin wa unsa Waja'alnakum su'uban wa qaba Su'uban wa qaba ila lita'arufu Inna akramakum indallahi atukukum Inna allaha alimun khubir Mohon maaf agak kepelasat sedikit Artinya wahai manusia Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Agar kamu saling mengenal Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah Ialah orang yang paling bertakwa Sungguh Allah maha mengetahui dan maha teliti Nah demikian ada tujuh karakter dari perempuan berkemajuan Nah semuanya itu bisa terwujud Mas Azaki ya Salah satunya adalah bahwa perempuan Aisyah Perempuan berkemajuan itu harus punya Kebutuhan untuk berprestasi atau need of achievement gitu Berprestasi sesuai dengan kompetensinya masing-masing Nah saya kira kebutuhan berprestasi ini bisa Kalau saya menganggap adalah sebuah kebutuhan dasar Untuk mewujudkan semua ini Jadi kebutuhan dasar itu tidak hanya makan Tidak hanya minum Tidak hanya punya rumah gitu ya Tapi kebutuhan berprestasi Di kalangan perempuan berkemajuan Aisyah Ini haruslah diwujudkan Karena dengan prestasi yang bagus ya Sesuai dengan kompetensinya Insya Allah selalu berprestasi Dimanapun kita berada itu ingin berprestasi Ingin mewujudkan sesuatu yang baik untuk Aisyah Insya Allah semuanya akan mudah kemudian untuk terwujud Jadi kita tidak boleh di kondisi ini diam-diam saja Saya akan melakukan Akan menggerakkan Aisyah ini Ya sudah jalan apa adanya gitu Tapi tidak boleh seperti itu Tapi semua perempuan berkemajuan Aisyah Harus punya kebutuhan untuk berprestasi Sehingga nanti insya Allah semua program itu juga bisa berjalan dengan baik Mencerahkan semesta memajukan Indonesia Nasru minallah wafatuhun garib Wabasiril mu'minin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh